Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai trigger di MySQL video kali ini merupakan episode yang ke-6 ya di video kali ini kita akan membahas mengenai delete trigger yang dalamnya ada before delete trigger dan after delete trigger ya jadi di video kali ini kita cukup simple ya sebenarnya delete untuk delete itu lebih sederhana dari update kalau misalkan kita lihat nah ini jadi before delete trigger Nah kita bisa memiliki tiga ciri ya untuk delete trigger itu teman-teman bisa lihat nah cirinya itu yang pertama ini bisa mengambil data old nah jadi delete trigger itu dia akan bisa mengambil data old ini sorry untuk yang before ya before delete trigger dia akan bisa mengambil data old jadi data lamanya bisa diambil kemudian tidak bisa mengambil data new karena ketika delete tidak ada data baru yang dimasukkan ya jadi otomatis tidak ada tanya dan tidak bisa diambil datanya karena memang datanya juga tidak ada kemudian tidak bisa mengedit value kalau misalkan di sebelumnya ketika insert dan edit atau update kita bisa mengubah value ketika kita bisa mengubah value ketika before before trigger ya Nah untuk di delete kita tidak bisa mengubah value nya sehingga ini tanda atau karakteristik dari delete trigger kalau kita lihat perintah dasarnya bedanya hanya disini ya nah kalau yang sebelumnya disini before update before insert nah disini before delete kalau dilihat sekilas before delete trigger dan after delete trigger ini sama-sama ya secara fungsi dia hanya bisa mengambil data old terus tidak juga tidak bisa juga mengambil data ada new nya karena memang tidak ada dia juga tidak bisa mengambil atau merubah value nya bedanya hanya disini aja nih Hai before sama after terus apa dong fungsinya kita mysql memiliki after dan before delete trigger jadi sebenarnya ada perbedaan atau kegunaan dari setiap trigger ya contohnya disini perbedaannya apa kita lihat ini before delete trigger kita bisa melakukan join ke table yang akan dihapus misalkan saya punya tabel A nah kita membuat trigger pada tabel A ini nah kemudian ketika kita buat trigger di dalam di dalamnya itu ada validasi atau ada ada query join ke tabel A ini nah ketika teman-teman melakukan join itu after after delete trigger ini tidak akan bisa karena datanya sudah tidak ada sudah dihapus nah kalau before ini akan bisa karena memang datanya masih ada baru nanti isi triggernya akan dieksekusi nah kira-kira itu perbedaannya antara before delete trigger dan after delete trigger kita langsung coba praktek aja ya kita langsung coba menggunakan datagrip ini nah kita akan coba buat sorry balik lagi sorry ya nah kita akan coba buat dua buah table ya yang pertama table salary yang kedua table salary history pertama kita akan create 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 table salary nah kita bikin simple aja disini ada employee id kita bikin integer ini primary key kita tidak buat auto increment kita coba nanti di input manual ya kemudian disini ada efektif dead nah kita buat dead nah kemudian disini maunya kita bikin desimal 12 12,2 jadi 12 digit dan ininya 2 oke kita jalankan nah sudah berhasil kita bikin nah sekarang kita bikin lagi create table salary history 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 oke salary history nah di dalamnya kita akan bikin id itu bikin integer dulu remeriki nah kalau ini kita bikin auto increment aja ya kemudian disini ada empid yang akan kita ambil nanti dari atas ini integer berarti kemudian disini ada effective date yang akan kita ambil dari effective effective date yang di salary kemudian disini kita ambil amountnya dari salary nanti ini desimal sama 12,2 nah disini kita tambahkan deleted add nah disini delete pada kapan kita bikin that time agak-agak seperti ini nah ini sudah ke create dua-duanya nah sekarang kita akan buat dulu insertnya nah kita insert dulu insert into salary kita langsung value aja ya gak usah sebutin fieldnya karena akan kita isi semua ini 1,2,3,4,5 misalkan seperti ini effective date nya 2019 0,1,0,1 misalkan seperti ini kemudian disini saya bikin 5 juta tuh 2,3 nah misalkan seperti ini nah kita tambahkan sekitar 3 record ya ini 5,4,3,2,1 kita bikin kemudian effective date nya 2019 0,5,0,1 ininya saya bikin 6 juta ya 1,2,3 oke nah kalau teman-teman pengen gampang teman-teman tinggal control D nah langsung ke bawah ini ya kalau teman-teman update aja 3,2,1,4,5 misalkan contohnya ini ID nya ya sebenarnya bebas teman-teman mau ini misalkan 5 eh misalkan 6 ini misalkan 7 juta seperti ini tinggal ganti titik koma disini oke kita coba jalankan nah sudah berhasil kita isi datanya kita coba select dulu from nah tadi nah ini sudah ada datanya nah sekarang kita bikin triggernya kita bikin satu aja kali ya bikin satu before insert trigger nah teman-teman tekan alt plus insert nah tinggal bikin sini trigger name nya trigger before delete nah ini ubah juga before before for for delete nah disini yang tadi saya bilang teman-teman bisa cek nah ataupun teman-teman langsung juga bisa ya teman-teman bisa cek dengan cara menjoin ke tadi ke salary ataupun teman-teman langsung usahakan ee declare ee apa ya ee data integer default nya 0 seperti ini disini select nah disini count misalkan bintang intu data from salary nah where where employee id nah kita ambil dari old dot emp nah ini salah nih table name nya belum kita definisikan ya ini salary jadi ketika kita bikin old dot itu gak langsung muncul nah disini muncul langsung muncul seperti ini nah langsung kita cek if data ini gak usah pakai kurung ya if data lebih besar dari 0 then nah disini teman-teman baru lakukan insert nah misalkan saya ini ini ingin insert intu kita akan insert ke ee salary history salary history yang ini set misalkan seperti ini yang akan kita set apa mpid sama dengan old dot mpid seperti ini kemudian disini ada effective date sama dengan old dot effective date nah kita bisa mengambil yang new ya seperti tadi saya jelaskan kemudian disini ada amount sebanding old dot amount kemudian disini ada delete add sama dengan now nah kira-kira seperti ini contoh ini nya teman-teman tinggal tekan ctrl alt l nah supaya rapih kesini ya jadi dia akan cek menerga nih ada datanya di table salary nah kita coba jalankan ya kita jalankan oke nah sekarang kita coba delete delete from salary where mpid mpid nah karena pemiliknya mpid kita ambil yang ini ya yang 7 juta deh kita coba ambil yang 7 juta kita copy taruh sini oke terjalankan oke ini sudah berhasil dihapus nah kita coba cek yang ini nah sudah terhapus nah sekarang kita coba select dari salary history select bintang from salary history nah ini tersimpan ya padahal disini ada pengecekan nih karena kita menggunakan before delete ini masih ada datanya nah sekarang kita coba ubah ya caranya gimana teman-teman drop dulu nah drop drop trigger nah nama triggernya adalah ini nah ini sudah kita hapus nah kemudian disini kita ubah menjadi after disini ubah jadi after itu aja sih after nah kemudian kita jalankan lagi triggernya terus nah kemudian eh kita coba hapus lagi ya nah karena tadi sisanya yang tinggal berapa ya ini datanya tinggal 2 nah kita coba hapus yang 6 juta nih 5,4,3,2,1 hmm hmm sudah delete nah sudah ter delete kita lihat tuh sudah ter delete kita lihat di historinya nah disini tidak ada ya tidak tersimpan nah karena apa karena tadi sudah saya jelaskan bahwa perbedaan 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 before dan after delete kalau before delete kita bisa mengambil data dari trigger yang kita tabel trigger yang kita gunakan bisa dengan join bisa dengan cara seperti ini jadi kalau misalkan kita mengambil setelah delete ini datanya sudah tidak ada karena sudah di delete ya after delete jadi ketika di cek ya ini gak akan dieksekusi karena datanya sudah tidak ada nah kira-kira seperti itulah perbedaannya mudahnya ya jadi teman-teman tinggal nanti sesuai dengan kebutuhan aja kalau memang membutuhkan data dari tabel induk trigger nya ini salary contohnya nah teman-teman gunakanlah before tapi kalau misalkan teman-teman tidak membutuhkan yang apa namanya join atau data dari salary yang data dari tabel induk nya teman-teman bisa saja menggunakan after nah kira-kira seperti itu mudah-mudahan menambah kejelasan buat teman-teman dan teman-teman menjadi semakin terbantu mengenai masalah database khususnya MySQL mudah-mudahan ini bukan apa ya bukan hanya bermanfaat sesaat saja tapi bermanfaat buat teman-teman nanti ketika bekerja juga oke mungkin saya banyak kesalahan mohon dimaafkan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe karena jangan sampai teman-teman ketinggalan video selanjutnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.